Intro Halo teman-teman sahabat hijau Ketemu lagi saya Dwi Kali ini saya mau membahas Tanaman Kadaka Mau tau cara Perawatannya bagaimana Dan bentuknya seperti apa Tonton terus videonya sampai habis Jangan lebih lewatkan Intro Sahabat hijau Di depan saya ini ada jenis Kadaka Yang berbeda Salah satunya ini Kadaka Lasagna dan Kadaka Api Kadaka Kita sering jumpai di Kadaka ini tergolong Tanaman Paku-pakuan Jadi Di Di Hutan atau di habitatnya Tanaman Ini menempel di Dahan pohon Rata-rata Tapi kita bisa juga Menempatkannya di pot Nah kebetulan di depan Kita ini ada dua model Contoh Kadaka Yang emang kita tanam Di dalam pot Dan kita tempel di Pakis-pakisan Jadi cocok banget Panaman ini tuh untuk Merubah mood Di Area rumah Karena hijaunya ini Eee Enak gitu Adem gitu Ngelihatnya Dan Eee Rumbai-rumbai daunnya tuh Serasa Membuat hati kita tenang Hehehe Oke Eee Kadaka ini Saya perlihatkan Contohnya Ini Kadaka Fire Kita Bahas Mengenai Proses Cara Perawatan Dan Penempatan Yang baik Untuk Asplenium Scorpio ini Bisa Kita tempatkan Di tempat Yang Paling nyaman Dimanakah itu tempatnya Tanaman Paku-pakuan ini Dia ditempatkan Di tempat Yang Teduh Karena Untuk Menjaga Kondisi Tanamannya Ini Selalu Lembab Untuk Perawatan Kadaka Kita bisa Menyiramnya Itu Satu Kali Atau Dua Kali Sealam Sehari Adapun Jika Tanaman ini Ditempatkan Di tempat Panas Maka Akan Terjadi Kekuningan Dahun Itu Sendiri Maka Dari itu Untuk Penempatannya Terlebih dahulu Yang mempunyai Kadakannya Di rumah Alangkah baiknya Ditempatkan Di tempat yang Teduh Dan Lembab Usahakan Medianya Itu Selalu Lembab Karena Sangat Menyukai Tempat yang Lembab Itu untuk Yang dipot Dan untuk yang dipakis Itu pun sama Media Sebelum menempel Ke pakis Akar-akarnya ini Ini Disiram pagi Dan sore Jadi untuk Yang dipot Ini Penempatannya Pastinya Di Atas meja Atau Di Teras-teras Dengan Yang kedua ya Posisinya Dan untuk Yang pakis Ini Ditempelkan Atau Digantung Nah ini Contohnya Kita buat Pakis Fire Ini Ditempelkan Di Dinding Atau Di Dahan-dahan Pohon Jadi Tempatnya Dimana aja Bebas Sesuai selera Tempat Meja Sambil Mengetek Gitu Yang pasti Ditempatkan Posisinya Itu Di tempat yang Teduh Jadi Untuk Perawatannya Sendiri Itu Yang paling utama Tidak lupa juga Untuk memberikan Vitamin Agar Menjaga Daun-daunnya Tambah subur Ciri Ciri-ciri tanaman Kadaka yang subur Itu Daun-daunnya Hijau Lebat Dan merumbai-rumbai Seperti itu Teman-teman Sahabat Hijau Di samping vitamin Kita harus juga Memperhatikan Hama Musuh Hama Untuk Adakah Itu Rata-rata Itu Kutu putih Atau Dia rentan sekali Rentan sekali Dengan virus Atau Hama-hama Contohnya Seperti kutu putih Untuk Kutu putih Biasanya Kita Semprotkan Insek Atau Kita lap Di Bagian kutu-kutu Tersebut Jadi Jaga Tanamannya Di samping vitamin Untuk Insek Atau Fungisidanya Harus Seimbang Agar Si Kadaka Ini Bisa Tumbuh Lebat Besar Dan Sehat Seperti itu Teman-teman Untuk Penjelasan Tentang Kadaka Ada pun Kalau ada Pertanyaan Atau Diskusi Mohon Di komen Atau Di DM Via Instagram Kami Jadi Untuk Keringkasannya Kadaka ini Banyak banget Yang diminati Oleh Pak Cinta Tanaman Karena Di samping Warnanya Yang hijau Bisa Besar Lebat Ini Bikin Mood Si Ownernya Itu Menjadi Triang Oke Ringkasannya Kita Ringkas aja Si Kadaka ini Bisa ditempatkan di pot Usahakan selalu Lebap Bisa juga Ditempel Di papan Pakis Ya Itu bisa model gantung Dan itu bisa ditempel Di dinding Atau di Pohon Pohon Sahabatijau di rumah Jadi Terserah tuh Yang penting Teduh Kunciannya Teduh Dan Lembab Oke itu yang pertama Yang kedua Perhatikan Gizinya Gizi dalam arti Vitamin Dan jangan lupa juga Vitaminnya dikasih Tapi Protek Untuk hamanya juga Diberikan Jadi seimbah Baik Teman-teman sahabatijau Terima kasih sudah menonton video kali ini Tentang Kadaka Semoga videonya bermanfaat Untuk kita semua Mohon Comment Share Dan Subscribe Nantikan video-video selanjutnya Saya Dwi Saya mohon Pamit Undur diri See you bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax